Intro Sekilas yang bawa kembali hadir pemirsa di pukul 16 waktu Indonesia Tengah tentunya bersama saya Dewi Sartika Pensiunan PNS yang mencabuli bocah 7 tahun di kota Parepare Sulawesi Selatan resmi ditetapkan sebagai tersangka Kakek 65 tahun ini sebelumnya babak belur dihajar masa sesaat setelah melakukan perbuatan cabulnya Rumah pelaku juga sempat dilempari dan hendak dibongkar oleh keluarga korban Andi Icang 65 tahun hanya bisa pasrah saat digiring oleh petugas unit PPA Satres Krimpol Res Parepare Sulawesi Selatan Rabu 8 Februari 2023 Pensiunan PNS ini resmi ditetapkan sebagai tersangka Dari hasil penyelidikan pencabulan yang terjadi pada Jumat 3 Februari 2023 lalu terjadi di rumah tersangka di Jalan Ajata Parang, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Ujung Kota, Parepare Korban usai pulang sekolah sehingga membeli cemilan di kios milik tersangka Korban lalu digendong naik di rumah panggungnya dan mencabuli korban sebanyak satu kali Ibu korban baru mengetahui jika anaknya dicabuli usai korban mengeluh sakit pada bagian kemaluan yang terus mengeluarkan darah saat hendak buang air kecil Keluarga korban bersama warga yang tersulut emosi kembali menyerbu rumah korban Mereka melempari rumah pelaku dengan batu Beruntung polisi segera mengamankan dan menenangkan masa di lokasi Di mana kronologis awalnya itu sekitar pukul 11.30 WIB Perempuan SR korban ini hendak pergi belanja di warung milik pelaku, laki AI Lalu pada saat sementara belanja laki AI langsung menggendong korban masuk ke dalam kamar Dan membarikannya datas kasur Setelah itu pelaku membuka selananya kemudian melakukan pencabulan Kemudian pasal yang kita sangkakan yaitu Pasal 81 ayat 2 junto pasal 76D Subsidiar pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Ancaman kurungan penjara minima 5 tahun maksimal 15 tahun Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal 81 ayat 2 junto pasal 76D Subsidiar pasal 76E undang-undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Erwin TV peduli mengabarkan Pemirsa nebikan sekilas info untuk hari ini Berita selengkapnya bisa anda saksikan dalam apa kabar pare-pare Saya Dewi Sartika pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!